Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Heri Herliman Saya bertugas di SDN 100 Cipedes Kota Bandung Semenjak tahun 2019 setelah saya diangkat menjadi seorang ASM Di umur 22 tahun Saya masih terbilang sangat baru sekali di dunia pendidikan Karena saya baru lulus di tahun 2018 S1 PGST di Universitas Pendidikan Indonesia Pengalaman di tahun 2019 yang jauh mengesankan dari pengangkatan ASM saya Yalah mengikuti kegiatan di Kelak CPMS Kegiatan di sana membuka mata saya Membuka semua wawasan saya Bahwa seorang ASM sampai sekarang Seharus dinamis beradaptasi dan berinnovasi Dengan adanya program aktualisasi yang harus diterapkan di sekolah Saya susahakan dengan semaksimal mungkin Yaitu dengan membuat program besi Kipedes sehat dan bersih Dan saya mendapat berkak kedua Angkatan 23 Peringkat 3 Dr. Gigi Edwita Ramadhani Peringkat 2 Herin Herlina SPD Dan peringkat pertama Bedelia Sandi Media SIP Setelah saya lulus sikap Sarki PMS Saya pun mengikuti beberapa pelatihan Baik itu tetap lupa Atau secara daring Pandemi COVID-19 Yang melanda dunia Mengharuskan guru-guru berinovasi Dalam pembelajaran jarak jauh Dan saya sebagai guru Berinovasi dengan video pembelajaran Ada beberapa konten yang saya upload di Youtube Dan mendapatkan apresiasi yang sangat baik Berikut adalah contoh konten-konten video pembelajaran yang saya buat Selain konten video pembelajaran Saya pun aktif dalam konten video bahasa isyarat Ya, cover lagu menggunakan sistem isyarat bahasa Indonesia Atau kita sebut Sibi Konten-konten video bahasa isyarat ini Tidak hanya di upload di Youtube Tapi di Instagram juga Karena di Instagram Peminatnya sangat tinggi Dan kebermanfaatan untuk temanku liput Sangat luas Kemudian di tahun 2020 ini Pengalaman yang sangat mengesahkan Dan masih hangat ini adalah Ketika saya Ternyata lolos Ternyata lolos Membatik di rumah belajar Tinggal menunggu satu tahap lagi Menuju duta rumah belajar Doakan saya ya Dan mohon dukungannya Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya